Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel jawa kowe jangan lupa select and subtract ya saat ini saya mau nyampein cara downgrade dari Windows 11 ke Windows 10 ya bagi kalian yang kemarin udah upgrade atau sudah terlanjur upgrade dari Windows 10 ke Windows 11 dan hasilnya PC kalian lemot atau banyak aplikasi atau software yang crash kalian bisa downgrade ya ke Windows 10 ya ini adalah cara yang dianjurin sama Microsoft ya buat downgrade ke Windows 10 nya tanpa menghapus file dan tanpa hapus aplikasi ya temen-temen ya kita lihat dulu ya Windows saya saat ini ya saya gunain Windows 11 yang versi home ya karena Windows 10 saya yang sebelumnya itu versi versi home juga jadi pas upgrade hasilnya juga Windows 11 versi home juga ya kita pilih about ya nih saya menggunakan Windows 11 home single language ya teman-teman ya ini pernyataan dari Microsoft ya di website Microsoft ya di sini tertulis Anda hanya dapat menurunkan versi Windows 10 dalam 10 hari setelah itu upgrade ya teman-teman misal jika anda mengupgrade tanggal 11 berarti downgradenya tanggal 25 gitu maksimal 10 hari ya file Windows sebelumnya biasanya folder Windows Windows old dan file lainnya yang diperlukan harus ada di sistem soalnya jadi ada waktu 10 hari ya teman-teman dan file dan software tidak akan hilang ya kecuali saat anda install Windows 11 install softwarenya maka file-nya hilang ya nih kita buka sistem dulu ya teman-teman setelah itu kita cari bentuk apa pilihan recovery ya teman-teman ini ada pilihan recovery ya kita pilih recovery ya ya ini ada pilihan go back if this version is not working try going back to Windows 10 jika versi ini tidak berjalan mulus ya anda bisa kembali ke Windows 10 kita kita pilih yang go back ya teman-teman kita pilih yang go back ah ini prosesnya kalau apa kalau downgrade itu enggak lama paling 10 atau 15 menit mungkin ya teman-teman get ini kita tunggu ya nanti ada ha ini apa alesan anda mau downgrade ke Windows 10 lagi itu kenapa gitu kalau saya pilih yang ini saya pilih yang mungkin yang ini Windows 10 lebih kencang ya teman-teman ya kita pilih next nah ini kan cek for update kita nggak perlu ya nggak perlu kita pilih no thanks aja ya teman-teman kita pilih no thanks nah ini after ah ini ada keterangannya ya kamu bisa install beberapa aplikasi dan program reinstall reinstall ulang aplikasi ya yang dan kamu bisa kehilangan setting ya kita klik next aja ya teman-teman ini beberapa ya beberapa software enggak semuanya jadi itu pun software yang pada saat kita menggunakan Windows 11 misalnya ya Nah kita pilih ini ya kita tunggu PC kita akan melakukan restart ya nih proses restoring your previous version of Windows prosesnya enggak lama cuman 10 menit 15 menit ya Oke kita tunggu terus balik lagi ke Windows 10 nya kan masih ada di mungkin di bootnya masih ada itu kan cepet Alhamdulillah sudah balik lagi ke Windows 10 ya teman-teman teman-teman ya apa PC saya lebih cepet ya kita lihat nih sudah balik lagi ke Windows 10 ya teman-teman hmm saya saranin kalau yang mau upgrade ke Windows 11 tuh apa tambahin RAM nya terus ganti harddisk nya dengan SSD biar lebih smooth lagi ya teman-teman saya kan belum ganti ke SSD jadi balik lagi aja ke Windows 10 ya teman-teman jangan lupa like and subscribe ya teman-teman dan bunyikan loncengnya biar bunyi ting 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 oke ya teman-teman PC saya udah balik lagi ke Windows 10 karena sebelumnya saya gunain Windows 11 aduh buat program lemot banget Oke jangan lupa subscribe share and like ya teman-teman terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati